Bukan negeri sebelah namanya kalau gak nyiri Olimpik Paris telah berakhir Dan juara umumnya Amerika Serikat Perulean mendali terbanyak kemudian disusul oleh Cina Dan untuk Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Filipina Malaysia, nol medali emas Namun di media sosial pun banyak sekali nyinyiran-nyinyiran yang disampaikan oleh negeri tetangga itu Salah satunya dari Adib Burhan Lagi malu, ada 275 juta penduduk Tapi tak ada dua emas je Betul-betul tak pandai cari talent ke apa Negara kalian dapat berapa emas? Langsung dibalas oleh Unmeg Coba sepil Negara yang belum dapat emas di Olimpikade Paris Malu sih harusnya Terus dibalas oleh orang Malaysia sendiri teman-teman Tapi kita satu emas pun tak pernah bang Ya Maaf Aku ketawa karena lucu Jadi kelasemen akhir medali emas Olimpikade 2024 Ya Amerika Serikat Menduduki peringkat pertama dengan 40 emas, 44 berak dan 42 berunggu Kemudian disusul oleh Cina 40 emas, 27 berak dan 24 berunggu Kemudian di bawahnya ada Jepang, Australia dan Perancis Kemudian kalau di peringkat kebawahnya teman-teman Di Asia ada Filipina dengan 2 emas, 2 berunggu Kemudian Al-Jazair 2 emas, 1 berunggu Indonesia 2 emas, 1 berunggu Israel 1 emas, 5 berak, 1 berunggu Malaysia nggak dapat emas Makanya jangan nyinggir ya Kadang-kadang geram juga Terus ini ada komen-komen lagi dari orang Malaysia teman-teman Tania Indonesia But guys, still bullshit Terus dibalas Kita semua bersaudara Tapi Malaysia tetap Betul, Malaysia Indonesia tetap ultimate rival Tidak ada siapa boleh sentuh Indonesia kecuali Malaysia Ini lucu, ini lucu, ini Tapi musuh kita sama Israel, right? Yes Israel ultimate Sesiapa sentuh Indonesia Juga musuh Malaysia Hanya Malaysia yang boleh sentuh Indonesia Ya kita tahu teman-teman Selama keikut sertaan Malaysia Ikut di Olimpik Tidak pernah sekalipun mendapat medali emas Ya Jadi kosong, momplong Nggak pernah dapat medali emas Kita masih Bagus ya Dapat 10 medali emas dari keseluruhan Olimpik yang kita ikuti Tetapi Malaysia 0 Fakta menarik dari Malaysia Yang belum juga mampu merebut medali emas pertamanya Di Olimpiade sejak hampir 70 tahun lamanya Dari 18 kali keikut sertaan di Olimpiade Termasuk di Paris 2024 Malaysia hanya mampu meraih 8 medali perak Dan 7 perumbu Belum pernah merasakan meraih medali emas Banyak netizen Malaysia yang kesal Melihat kontingan mereka Belum berhasil merebut medali emas Olimpiade di Paris 2024 Banyak netizen Malaysia yang membandingkan Dengan suksesnya Indonesia, Thailand, dan Filipina Tetap semangat ya Malaysia Kagung boleh Kalau iri Jangan nyadik ya Gue lagi heran banget Kenapa ya? Kok ada negara yang gak bisa mendapatkan medali emas Di Olimpiade Paris Kayak Iya heran Negara sekecil apa sih? Kok gak bisa gitu dapetin emas gitu ya? Ya walaupun emang bisa disetarin dengan penyanyi Indo ya? Memang mereka negara-negara kecil gitu Cuma Mereka gak malu ya? Apalagi warganya gitu Sobok boleh dong Saya dapet emas gitu Ditambah lagi ada satu negara yang memang Gue gak kasihan sih Cuma ya Ada negara yang serumpun dengan kita yaitu Dek Malaysia Jadi gue agak merasa terharu aja Bukan terharu Merasa Iba aja sih Mereka negara tetangga kita Serumpun dengan kita Tapi kok gak bisa dapet emas gitu Ya walaupun memang gak bisa disetarin dengan kita gitu Wow Indonesia terlalu OP untuk disetarin dengan Dek Malaysia ini gitu Ya bagaimanapun Seharusnya kita juga membela dia gitu Ya kalau misalkan ada teman-teman yang punya Kenalan panitia Olimpil Paris disana Tolong kasih tau Tolong telpon sekarang juga Sisain satu emas untuk Dek Malaysia ini Walaupun gue gak tau ya Gue bakal dapetin emas di cabang olahraga apa ya Mungkin bisa dibuat cabang olahraga lain Kayak balap karung atau Tarik tambang gitu gak? Balap karung atau tarik tambang Apapun lah Yang penting gak nol banget gitu Dapet emas kayak satu gitu Minimal sama Argentina Nah ini Argentina, Portugal Aduh Portugal gak dapet emas sama sekali Maksud gue gini Gue baru sadar bahwa Kenapa Tingnas atau King Indo Kemarin tidak lolos ke Olimpil Paris Ternyata ini sebuah Bukan sebuah kesalahan Tapi ini adalah sebuah Rendah hatian Tingnas Indonesia Karena Kalau misalkan mereka lolos ke Olimpil Paris Gue gak tau lagi sih Bisa ngeliat Argentina Kayak gimana bisa Bakal gemeter Atau bahkan Dia mengundurkan diri dari Olimpil Paris Itu sebuah perasaan gue ya Mungkin kalian bisa berpendapat lain Cuma Sekali lagi Tolong jangan sombong Jangan menghina negara-negara yang belum dapat emas Karena ya Bagaimanapun juga mereka gak bisa setara dengan King Indo gitu Bagaimanapunnya Memang agak jauh dengan kita Mungkin itu aja Kali lagi Tolong kalau misalkan punya kenalan Panitia Olimpil Paris Kasih tau Warga serumpunian kita Iaitu di Malaysia Belum mendapatkan emas Jadi tolong sisakan satu emas buat mereka Mungkin itu aja Sekian Kalau squash ada dalam Olimpil Sejak zaman Nicole David dulu Sudah pasti kita dah dapat banyak pingat emas hari ni Dan kalau ada sepak takro dalam Olimpil juga Sudah pasti berlambak pingat emas yang Malaysia, Thailand, Indonesia dapat Usaha nak masukkan sukan squash dalam Olimpil ni Dah dibuat banyak kali Tapi tak berjaya Macam-macam syarat dikenakan Pada saya senang sahaja Kalau sukan tu tak didominasi negara Matsali Tetapi didominasi oleh negara Asia Diorang tak nak Cuba tengok kejualaan dunia squash lelaki dan wanita Negara mana yang selalu menang Dengar cerita squash akan masuk ke Olimpil 2008 Maka sepatutnya pelapis Nicole David dah ada Tapi semenjak pemegian Nicole David Squash negara terus kelam Sekarang ni squash wanita Mesir yang pegang Maka sementara ada 4 tahun lagi ni Kita kena labur lebih banyak dalam squash Sebab confirm negara-negara lain Akan labur lebih banyak dalam squash Sebagai persediaan 2,028 Sepak takro juga katanya nak masuk ke Olimpil Kelab Tapi syaratnya kena ada lebih 70 negara Dan merentasi 3 benda yang main sukan ni secara meluas Jadi saya rasa Sukan sepak takro ni ada peluang masuk dalam Olimpil Maka sekali lagi Inilah saatnya kita labur dalam sepak takro Sebab confirm banyak negara yang cuba akan pulun dalam sukan ni Terutamanya Thailand dan Indonesia Bahkan negara Mat Saleh Orang putih ni jangan main Dia orang punya persiapan sangat rapi tau Kalau nak kuasai sesebuah sukan Ayuh Kita budayakan sukan Squash dan sepak takro Supaya kita bersedia untuk merangkul emas Pada Olimpil Olimpil akan datang Apa pandangan anda pula? Tuliskan dalam dalam komen Dan jangan lupa Repostkan video ni Tak ada atlet-atlet tu Korang pun tak ada dekat sana Ni seorang menteri ni Ini menteri ni satu masalah ni Sekarang kalau kita kritik Kalau kita banlut sekarang Panggil polis datang lah Lepas tu turunkan video lah Apa semua Jadi pemimpin jadi menteri ni Kena berani terima kritikan Tahu tak? Yang kau pergi bergambar dengan orang yang mengalahkan atlet daripada Malaysia ni Itu satu hal Lepas tu kau siap lah gambar Dua tiga keping gambar Itu satu hal Siap bagi tau caption Oh new fan lah apa semua Apa hal Satu Malaysia eh Menyokong semua atlet-atlet kita Tak kira kalah ke menang ke Kita dah tahu Diorang dah buat yang terbaik Kau ingat senang ke Diorang nak sampai kat sana Nak berhadapan dengan orang-orang yang lebih hebat daripada diorang Tapi diorang ada keyakinan diri Ada semangat Bukan yang datang sana Kau orang bergambar Oh I need a new fan Oh saya buat anak bini Oh saya ada kotak khas Oh itulah dia Satu permainan yang cukup Cukup cantik Yang telah dihidratkan untuk seluruh rakyat Malaysia Oh itu Itu kalau berjaya Ni Oh itu satu perkara yang amat-amat memalukan bagi seluruh rakyat Malaysia Beliau bermain seperti tidak ada perasaan semangat Cintakan negara seperti lembut Melampangkan lencana Dia ada Kalau aku lempang Soalnya-soalnya penggara suka ni Eh betul Jatuh hapennya Nah gitu teman-teman Kebanyakan di Malaysia itu kalau kalah dihujat Tapi Indonesia enggak teman-teman Kalau kalah ya tetap kita dukung Itu bedanya Malaysia dengan Indonesia Harusnya Malaysia itu berkaca gitu loh Jadi contoh bagaimana berusaha mendapatkan emas olimpik itu Karena dari pertama kali ke ikut sertaan olimpik Malaysia itu enggak pernah sekalipun dapat emas Malah negara tetangganya negeri jirannya seperti Indonesia ini kalau dapat emas Ya selalu dapat nyejiran Selalu dapat cindiran Harusnya tetap berusaha sabar gitu ya Agar mendapat emas Bukan mengatang-atang orang Indonesia Tapi enggak apa-apa Teman-teman kita sama-sama berusaha nanti Malaysia juga berusaha Indonesia berusaha Ya kalau sepak takro dimasukkan ya lumayan juga Karena kebanyakan teman-teman olahraga yang dimasukkan ke olimpik Itu yang ahli-ahlinya Itu ya seperti yang di Amerika Cina Mereka capang-capangnya banyak dan mereka menguasai begitu Kalau hasil Tenggara ya sedikit ya Sedikit banget ya Capang larakannya dipertandingkan di olimpik itu sedikit Tapi enggak masalah teman-teman Ya berjuang Harus berjuang Jangan nyinyir terus Jangan nyindir terus Setidaknya Indonesia lebih baik daripada Malaysia Karena sudah dapat 10 Medali emas Di olimpik Sepanjang perjalanan olimpik Keikut sertaan Indonesia sudah dapat 10 Ada kemudian Filipina Filipina ya dapat Eh Thailand Dapat 11 Malaysia 0